Assalamualaikum kawan-kawan Kali ini kita berada di kebunnya Pak Bahar Kebun sawit Nah kita lihat di sekeliling Kebun ini Ditanami sawit Sawitnya sekitar 6 hektare Kemudian kita tengok sebelah kiri Nah disini ada kebun Vanili Ini memanfaatkan selah-selah Sawit dengan menanam vanili Yang Saat ini Harga vanili masih lumayan Fantastis Entah pastinya berapa Tapi masih cukup Menggiurkan Kita tahu bahwa Tanaman kelapa sawit Memiliki jarak tanam yang cukup Luas Cukup lebar Sekitar 7 sampai 9 meter Jarak tanamnya Sehingga Jarak tanam yang begitu luas Sangat cocok sekali Ditanami Vanili Dan vanili Kebetulan dia tidak Suka dengan Panas yang begitu terik Dia panas Tetap ada pelindung di atasnya Nah ini cocok Karena di atas Tanaman vanili Dilindungi dengan Pelepah Dan daun-daun sawit Nah selain itu juga Didouble dengan Tambahan pelepah sawit yang Sudah Sudah Kering Nah ini kita lihat Pelapah sawit yang sudah kering Dibuat nutupi Vanili ini masih belum berbuah Karena dia berbuahnya sekitar 2,5 tahun Sementara ini masih sekitar 2 tahun ya 2 tahun Jadi insya Allah sekitar setengah tahun lagi dia Akan berbuah Untuk menanam vanili Kawan cukup Cukup mudah Karena dia Pakai setek saja Pakai setek Rata-rata dari sekian ribu Ini ada sekitar 3 ribu Pohon vanili yang kita tanam Ini Ini baris pertama Di baris samping lagi Kita lihat sana Itu ada lagi Dan Di sebelah kiri Juga Di sana masih Banyak lagi Itu cukup mudah Menjadi nyetek Itu risiko mati Kecil Cuman Yang Gampang-gampang susah itu Itu Mengawinkannya Ya merawatnya Mengawinkannya Kalau nanamnya Sekali lagi mudah Kemudian Ya harus tekun Itu Memberikan ajir Seperti ini Kemudian Merawat batangnya Supaya Tidak terjuntai Ke Ke tanah Kemudian Pemangkasan Ya dilakukan pemangkasan Ketika sudah Menjulur Ke Tanah Seperti ini Di harus Dijulurkan lagi Ke atas Kemudian Jika ingin Berbuah Maka di harus dipotong Bagian ujungnya Nah itu yang Memalukan ketekun Nah kita jalan Kawan Nah sama rumput ya Rumput Ya rumput Memang Begitu Setiap Seminggu Sekali Selalu harus Diperiksa Tempat ini benar-benar Di Tengah hutan Jadi sebenarnya dulu Ditanami kakao ya Tanami kakao Terus Kakau Seiring dengan Berjalannya usia Dia semakin Mengecil Tingkat produktivitasnya Maka sekarang diganti dengan Kelapa sawit Hampir semuanya Kelapa sawit disini Usianya Variatif Ada yang Tertua itu Sepuluh tahun Tertua sepuluh tahun Nah itu yang Sudah cukup-cukup tinggi Kalau ini Sekitar 8 tahun 8 tahun Nah ini kita lihat Di samping kiri Vanili juga Ya ini buat Selingan saja Ini ada terong Buat di Petik sendiri Kalau pulang dari Kebun Buat di Konsumsi Di rumah Tidak sampai Dijual Nah ini Baris yang Ketiga Ya ini Baris yang ketiga Ini juga Sekitar Usia dua tahun Ini sekitar 9 tahun 9-10 tahun Nah ini sisa kakau Yang Masih hidup Sementara yang lain Pada mati Ada yang mati Karena Sudah tua Ada yang mati Karena genangan banjir Nah itu sudah Tidak terawat lagi Seharusnya kakau Seperti ini Dipangkas Baru bisa berbuah Ini kalau dipangkas Masih bisa berbuah Cuman karena Tidak pernah dipangkas Tidak lagi berbuah Kita kembali Kembali lagi ke vanili Kita jalan lagi Menurut seri vanili Ini vanili yang subur Saya dua tahun Cuman bibitnya bagus Tampak kesuburannya Ya demikian Sekilas info tentang Budidaya vanili Di sela-sela Kelapa sawit Ya selain Bisa Menghasilkan Kelapa sawit Maksudnya Kelapa sawitnya bisa hasil Vanilinya juga Bisa Bagus karena Terlindung dari Sinar matahari Dan Memanfaatkan Daripada Diksela-sela Kelapa sawit Itu ditumbuhi rumput Nah seperti ini Bisa Lebih Produktif lagi Demikian Semoga bermanfaat